Beralih ke informasi lainnya, masa dari Ormas Adat Minahasa dan kalangan aktivis berunjuk rasa mendesak agar Roki Gerung ditangkap. Pendemo membakar poster Roki Gerung sebagai bentuk kemarahan atas ucapan Roki Gerung yang dianggap menghina Presiden Jokowi Dodo. Dalam orasinya, pendemo mendukung langkah kepolisian untuk mengusut kasus penghinaan kepala negara yang dilakukan Roki Gerung. Masa juga menilai pernyataan Roki Gerung tidak mencerminkan Adat Minahasa. Akademisi Roki Gerung gelar konferensi pers dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Usai dirinya mengkritik keras Presiden Jokowi Dodo. Roki meminta maaf karena ucapannya menuai pro dan kontra hingga menimbulkan perselisihan. Roki meregaskan bahwa kritik tajam yang ia lontarkan bukan ditujukan kepada Presiden Jokowi Dodo secara pribadi, namun terhadap kebijakannya sebagai pejabat publik. Saya diberi oleh undang-undang Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik. Saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Baraskrim Polri akan mengambil alih semua laporan terhadap Akademisi Roki Gerung yang berada di sejumlah polda. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Baraskrim Polri, Brikjen Juhandani Rahar Jopuro, terdapat 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roki, baik di tingkat Baraskrim dan polda jajaran. Terkait semua laporan dan pengaduan, Baraskrim akan melakukan penyelidikan. Saat ini ada 13 laporan polisi yang sudah diterima oleh kepolisian dan 2 pengaduan. Dan teknis lebih lanjut tentu saja beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Baraskrim untuk penyelidikan lebih lanjut. Di mana kita tidak membedakan itu laporan polisi ataupun pengaduan, karena dua-duanya ini juga menjadi dasar kita melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.